Bunda, ketika bunda dulu mungkin dibilangnya apa enaknya ya? Ta'arufan. Ta'aruf tau ta'aruf? Kalau bahasa dulunya apa namanya? Ta'aruf juga bahasa dulunya ta'aruf ya? Ta'aruf pada dirinya ta'aruf ya? Kok jadi pacaran maksudnya? Bahasa dulu ta'aruf sekarang itu. Tapi emang begitu bunda, sekarang ini orang ta'aruf itu seakan-akan mengganti kata pacaran. Bener bunda. Ada yang bilang sama saya bilang, Abimaki saya sudah ta'aruf tapi belum nikah-nikah. Emang sudah berapa lama ta'arufnya? Sudah kira-kira lima tahun. Astagfirullahaladzim. Ta'aruf lima tahun. Ta'aruf enggak perlu lima tahun. Sebulan beres. Sebulan itu beres. Tiga bulan paling lama ta'aruf itu udah beres. Ta'aruf itu hanya mengatakan, Anda siapa? Turunan kamu siapa? Itu aja. Ya, dimana? Jelas enggak ibu bapaknya? Oh iya, ibu bapaknya sebagai apa? Tahuan. Setelah itu, pendidikannya bagaimana? Visi-misinya bagaimana? Kayaknya cocok? Ayo jadi. Bismillah. Perang aja nikah. Iya. Saya ta'aruf juga. Enggak perlu. Perang. Waktu itu umimaki usia berapa tahun? Lupa. Umimaki 19 tahun. Saya 20 tahun. Iya. Kenapa? Karena saya tidak mau. Saya telepon-telepon aja kan bukan mahram. Nantinya apa? Haram. Iya. Saya bilang-bilang haram. Subhanallah pada satu pesantren. Tapi enggak bareng-bareng. Kenapa? Ya kita kan bukan santri. Tapi maksudnya apa? Cuman subhanallah. Kita cuma dibilang hanya telepon-telepon saja. Pak kabar? Selesai. Itu gini-gini. Selesai. Cuman saya bilang, Pak. Nanti kalau begini saja. Nanti saya takutnya apa? Haram. Dosa. Kan cuma telepon. Akan ngomong. Bukan mahram. Iya. Ketemu. Dan namanya cinta ma pengen ketemu terus. Iya enggak bunda? Ih pengalaman. Ada teman saya. Saya berharap bunda. Enggak. Tapi iya. Alhamdulillah berarti. Berarti benar-benar ibu pernah merasakan cinta. Iya. Cinta itu benar-benar sesuatu yang luar biasa bunda. Ibu coba yang pernah merasakan cinta. Apa yang terjadi? Masya Allah. Lautan pun akan seberangi. Gunung pun akan tidak haki. Mobil pun akan dijual. Buat ongkos. Iya buat ongkos kesananya. Buat kasih hadiah. Apa gitu segala macemnya. Kenapa bunda? Waduh kalau udah cinta itu luar biasa. Masya Allah. Makanya saya memberanikan diri. Langsung. Waduh luar biasa. Punten. Ini kalau sudah mengenai Allah. Saya tidak mau berbuat dosa ini. Kenapa? Aduh karena gini tuh bagaimana dosa? Karena kalau udah dosa. Akan copot semua yang ada. Nih punten-punten. Apabila orang ini terbiasa melakukan dosa. Yang tadinya bukan kebiasaan. Tapi coba-coba. Enggak apa-apa. Cuma sekali enggak sholat. Enggak apa-apalah. Nanti. Dua kali. Tiga kali. Biasa itu. Enggak apa-apalah. Cuma gini aja. Enggak apa-apa. Bohong sedikit. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nanti akan jadi terbiasa banyak-banyak-banyak. Ibu punten. Orang berbuat dosa. Yang pertama kali itu adalah. Yang pertama kali. Apa coba? Yang pertama kali ketika orang berbuat dosa. Nikmatnya Allah cabut sedikit-sedikit. Ngeri sekali bunda. Berpikir dulu kalau berbuat dosa. Kenapa? Setiap satu dosa yang dilakukan. Satu nikmat dicabut. Dua dosa dilakukan. Dua nikmat dicabut. Subhanallah. Nabi Adam. Nikmat sorga dicabut oleh Allah. Karena satu dosa. Memakan buah yang haram. Lalu apa? Satu dosa itu. Dua nikmat hilang. Sorga hilang. Istri dipisahkan. Subhanallah. Indah sorga. Iya. Indah bareng dengan istri. Iya. Tapi apa? Satu dosa dipisahkan. Maka yakinkan. Setiap satu dosa. Satu nikmat hilang. Sekarang begitu memulakan dosa kira-kira. Nikmat apa yang hilang ya? Bisa jadi. Nikmat merasakan ibadah sirna. Nikmat duduk majlis ta'alib. Hilang. Dirontokin nikmat-nikmat yang ada. Karena perbuatan dosa itu. Subhanallah. Makanya jangan sekali-kali. Kalau kita berhati-hati terhadap dosa. Allah akan berikan satu kenikmatan. 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 Maka pun. Mustahil orang bisa nikmat khusus sholatnya. Kalau masih ada dosa yang biasa dilaksanakan. Subhanallah. Jadi kalau orang menjadi lembek. Menjadi pengecut. Menjadi gampang. Apa namanya ya. Gampang lemah. Gampang menyerah. Cek saja. Ada dosa apa yang biasa dia lakukan. Kenapa? Karena itu adalah efeknya sangat berat sekali. Dosa itu. Hindari dosa itu. Nikmat saja bisa hilang. Nikmat saja bisa sirna. Makanya kenapa Rasulullah. Memberikan satu pelajaran. Buat kita perbanyak istighbar. Perbanyak istighbar. Perbanyak istighbar. Jawabannya apa? Karena mengikis semua dosa. Dan kalau sudah tidak dosa. Dosa sirna lancar semuanya. Tidak ada macet-macet lagi. Lancar semuanya. Masya Allah. Kalau sudah tidak ada dosa. Tapi kalau sudah bergelimang dosa. Semuanya jadi hancur. Males ada. Putus asa ada. Terlebih lagi. Kalau sudah menikmati dosa. Waduh parah. Sehebat apapun amalan yang menjulang tinggi. Karena dia merasa aman. Dan menikmati dosa. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sirna semua amalan-amalan yang dibanggakan. Amalan haji gak ada. Amalan umroh gak ada. Kenana? Kemana? Sirna. Kenapa? Karena dua hal. Satu. Dia telah merasakan aman terhadap dosa yang dia laksanakan. Yang kedua. Dia merasa menikmati dengan dosa itu. Makanya. Taubat. Sampai Al-Quran mengatakan. Tubuh ilallahi taubatan nasuhat. Ya. Sedikit-sedikit. Pokoknya ini dosa nih. Saya dosa. Benikah diri. Masya Allah. Unten. Saat itu luar biasa. Karena kita. Ya Allah. Berdoa. Saya tidak mau memperbanyak dosa seperti ini. Nah mungkin juga. Ya Umi Maki juga mungkin udah banget cintanya sama saya dulu itu ya. Ya. Hanya ngomong sama orang tuanya juga mungkin. Ya. Subhanallah. Malam apa saya lupa. Kalau tidak keliru itu malam Jumat. Datang orang tuanya. Orang tuanya Umi. Sama neneknya Umi. Datang ke rumah. Saya kaget. Mau ngapain nih. Ternyata. Masya Allah. Ibu tahu apa? Ngelamar saya dia. Iya. Mi ngaku Mi. Bayangin. Saya dilamar. Wah. Masya Allah. Jadi kalau Bunda ngelihat kira-kira ini cocok buat ibu dan ibu punya anak perempuan. Ini kayaknya cocok nih cowok jadi mantu saya ini. Jangan bilang biar dia datang. Ibu langsung aja. Tangkap aja. Iya. Datangin. Assalamualaikum. Tapi gengsi. Nggak usah gengsi-gengsi. Ini demi kebaikan Bunda. Kebaikan keluarga Bunda. Ini laki-laki soleh ini. Imam ini. Soleh kelihatan. Masya Allah. Langsung aja. Tangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu punya anak laki-laki? Iya. Masya Allah. Saya punya anak perempuan, Bu. Alhamdulillah. Berapa tahun anak ibu ini? Alhamdulillah. Anak saya sekarang 20 tahun. Wah. Pas. Anak ibu. Anak saya baru 2 bulan. Wah. Itu mah jangan. Kejauhan. Itu bayi. Subhanallah. Lihat kalau. Kasian nunggu 20 tahun ini 2 bulan. Kasian nunggunya. Tapi yang jelas. Ini merupakan satu hal. Apabila untuk rasa cinta kepada Allah. Tolong. Saya cinta kepada anak. Maka saya akan bereskan anak ini. Sampai menjadi ahlu jannah. Diikuti. Apa dan apanya. Masya Allah. Unten. Saya ulangi lagi. Maka kalau seandainya semuanya mengedepankan cinta kepada Allah. Apa yang dimiliki. Insya Allah akan jadi. Abadi. Ya. Kalimat yang sering diucapkan. Apa coba. Wa ma'indallahi ba'akim. Ya. Ma'indakum yanfat. Wa ma'indallahi ba'akim. Apa yang ada. Di dalam. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ada di dalam dirimu itu tidak abadi. Tapi apa yang dikaitkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan jadi abadi. Termasuk. Keluarga. Masya Allah. Masya Allah. U D 결과. U D 결과. Dbach 91. Berat. Bersiak U D. Bersiak U D ابinated. Terima kasih.